Intro Bastian Steele dan Safa Harris resmi mengakhiri hubungan asmara mereka yang telah berjalan hampir 2 tahun Kabar tersebut pertama kali diumumkan oleh penyanyi 20 tahun itu di instastorynya pada minggu 16 Agustus 2020 Tanpa galau, Bastian Steele mengunggah instastory dengan latar belakang hitam sembari mengatakan dirinya kembali jomblo Biar Tuhan atur semua, aku percaya engkau selalu Bastian kembali jomblo, sayang semua Tulis Bastian dilansir dari Instagramnya pada minggu 16 Agustus 2020 Tak cukup satu, Bastian juga mengunggah sebuah ayat di Alkitab yang membahas tentang pertolongan Tuhan Alah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Alhasil dua unggahan tersebut mulai mencuri para penggemar dan juga perhatian publik Banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya alasan Bastian Steele dan Safa Harris sampai mengakhiri hubungan mereka Seakan mengkonfirmasi unggahan Bastian, Safa Harris juga mengunggah sebuah foto bertuliskan Not Yours Bukan milikmu di instastory-nya Sepanjang tahun mencalin asmara ini, gaya pacaran keduanya memang kerap menjadi sorotan publik Di usia Safa yang belum genap 20 tahun, gaya pacarannya dengan Bastian Steele dinilai terlalu dewasa Tak jarang keduanya menebar sensasi yang membuat publik geleng-geleng kepala Misalnya saja pada Agustus 2019, beredar foto mirip Bastian dan Safa saat sedang berada di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Pusat Dalam foto itu, mereka terlihat di depan meja resepsionis dan akan check-in ke hotel tersebut Tidak diketahui secara pasti apa yang dilakukan Safa dan Bastian di hotel tersebut Namun seorang sumber dari hotel itu menyebut bahwa keduanya memang kerap berkunjung ke kafe yang terletak di dalam hotel tersebut Sekitar satu bulan kemudian, Bastian dan Safa kembali menjadi sorotan publik Kali ini video mereka yang diduga tengah bertengkar viral di Instagram dan disebarkan sejumlah akun gosip Tak sedikit warganet yang beranggapan kalau keduanya tengah bertengkar karena ada suara teriakan Safa Kabar tersebut pun dibantah oleh Bastian Ia mengaku justru saat itu ia dan kekasih sedang melempar candaan satu sama lain Isu putus antara Bastian dan Safa sebetulnya sudah beredar sejak Maret 2020 Hal tersebut dipicu karena keduanya tak lagi mengunggah foto mesra hingga ketahuan tak lagi saling follow di Instagram Beberapa warganet pun berspekulasi bahwa Safa dan Bastian sudah putus Namun baik Safa maupun Bastian selalu mampu menepis gosip putus tersebut dan memastikan hubungan mereka baik-baik saja Kita teman-teman, kita seperti teman-teman yang terbaik Karena cuek-cuek kan gak yang kayak alamat selamat sel gitu sih Makanya, cuman kalau ditanya kenapa sering tiap hari ketemu ya itu Anaknya om sekuling terus emang kalau om sekuling kan tugasnya gak terlalu berat Jadi dia bisa keluarin tugasnya sambil ikut gue gitu Banding dia di kasur doang, tidur, nonton gitu Jadi aku kadang kayak, yaudah sini ikut aja gak apa-apa Dan anaknya kan gak ngaribetin yang tadi aku bilang Dia tahu menempatkan diri dia Akan tetapi, tampaknya kali ini pasangan kekasih ini sudah resmi mengakhiri hubungan mereka Kira-kira apakah yang menyebabkan hubungan asmara di antara Bastian Steele dan Safa Harris ini berakhir?